Hai dengan Yusuf lagi masih di membawakan meraki access point jangan dengan tutorial konfigur bandwidth management dan firewall di access point meraki langsung saja kita nanti akan membuka dashboardnya meraki terlebih dahulu untuk mengakses akses poinnya kita langsung masuk ke tab wireless sorry kita masuk ke domain atau apa network hai oh merakinya untuk limo kita masuk ke wireless kita cek dulu access pointnya selanjutnya kita masuk ke dalam SSID nya ya hai 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 yang disini kita pastikan SSID mana yang ingin kita konfigur atau limit bandwidthnya disini ada SMI meraki saya coba tes satu-satu dari sisi dari layar tiga firewall ya di sini ada ada traffic mapping saya akan coba tes satu-satu dari sisi dari layar tiga firewall ya di sini ini kondisi awal ho dari network atau dari SSID SSID SMI meraki dapat mengakses ke lokalan saya akan mencoba mendinai paket dari apa SSID meraki ke dalam lokalan saya coba akan ping terlebih terlebih dahulu atau ketika kita akan cek dulu IP dari SSID yang saya sudah join saya coba ping ke gateway nya terlebih dahulu di sini dari laut saya akan berubah ke deny dan save hanya itu saja untuk membuat layar tiga firewall di sisi saya sudah berhasil paket dari SSID sudah di deny oleh layar tiga meraki ya selanjutnya saya akan mencoba di layar tujuh firewall atau di layar tujuh aplikasi firewall nya tinggal add role nya di sini meraki sudah memberikan grup dari aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ada sosial media ada video ada peer to peer kita tinggal melakukan apa yang ingin kita deny paketnya contoh misalnya sosial media di sini juga ada grupnya apa grupnya lagi ya ada Facebook ada WA dan lain-lain saya akan coba deny semua paketnya sebelumnya saya akan coba akses ke Facebook dulu selanjutnya saya akan deny paket untuk layar tujuh aplikasinya tinggal save ini sudah sekarang kita akan coba mengakses kembali Facebook apakah Facebooknya sudah terblok terblok yang sudah bisa untuk sosial media sudah terdoa tidak bisa diizinkan lewat atau deny dan untuk selanjutnya saya akan mencoba melimit bandwidth dari SSID SMI Meraki ini disini ada dua opsi ada yang per client bandwidth atau per SSID dan kita ada beberapa cara ya kita mau detail atau kita tinggal scroll aja sampai mana bandwidth yang kita inginkan disini saya coba 500 kbps oke saya save saja oke sudah oke kita akan mentes menggunakan speedtest apakah sudah sesuai dengan limit bandwidth yang kita assign ke SSID SMI Meraki ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih